Intro Assalamualaikum Kita jumpa kembali di Galeri Dasar Channel Masak sempurna dengan Vicenza Bersama saya Rudika Erudin Mari kita masak-masak kembali Kali ini saya membuat bandrek dan kelamut goreng Atau kelapa muda goreng Ini adalah 30 hari Ya, Ramadan bersama Vicenza Semua bahannya sudah siap Mari kita membuat Ini untuk buka puasa Atau habis pulang dari Tarawih Enak banget Makan bandrek sama makan gorengan kelamut Wah, itu mantep banget ya Saya sudah siapkan Jahenya ada dua versi Jahe masak biasa yang putih Kemudian jahe emprit Atau jahe merah Juga bisa dipergunakan Nah, setelah dibakar Ini kita memark-memarkan ya Seperti ini Supaya aromanya keluar ya Oke, kita kembalikan lagi Nah, sekarang kita akan masukkan ya Semua bahan-bahannya Oh iya, saya perkenalkan dulu dong Yang cantik ini adalah Vicenza panci ulir Yang memiliki lapisan ceramik Anti lengket Sehingga mudah sekali dibersihkan Bisa digunakan di segala jenis kompor Yaitu induction cooker Kompor listrik Dan kompor gas Tersedia dalam tiga warna Merah, hijau, dan kuper Oke, kita masukkan semua bahan-bahannya Pertama jahenya Yang kita sudah memarkan tadi Oke, kemudian ada rempahnya Ini ada kayu manis Sisi 3 cm 6 buah cengkeh Kemudian ada Tiga lembar daun pandan Ya, kita masukkan seperti ini Ini kita masukkan airnya Satu liter Oke, ini kita langsung panaskan Sambil menunggu mendidih Dengan api sedang Nanti kita kecilkan apinya Saya akan membuat yaitu Kelamut goreng ya Atau kelapa muda gorengnya Ini ada Tepung terigu 150 gram Kemudian Tepung beras Ya, sebanyak 1 sendok makan Kemudian Ini kita aduk rata dulu ya Supaya tercampur Tepung beras Dan tepung terigunya Oke Baru kita masukkan Sirup vanili 2 sendok makan Kalau tidak ada Diganti 2 sendok makan Gula pasir Sama Vanili bubuk Atau vanili cair ya Ini 1 sendok makan margarin Oke Yang sudah dicairkan Ini saya campurkan dulu ya Sambil saya pecahkan 1 butir telur Kita campurkan lagi Kemudian ini kita sudah bisa Masukkan air kelapa Jadi airnya menggunakan air kelapa Sampai tingkat kekentalan Yang kita inginkan ya Antara 100 Sampai 150 mili ya Oke Aduk lagi semuanya Nah ini sebelum halus Saya panaskan dulu minyaknya Untuk menggoreng Kita nyalakan dengan Api sedang dulu Sedikit lagi Sedikit lagi Aromanya sudah keluar ya Nah ini sudah mengeluarkan glutennya ya Jadi kalis itu apa sih sebenarnya Tidak semua tepung bisa kita sebut kalis ya Tepung beras sudah pasti tidak kalis Karena dia tidak ada Kandungan proteinnya Tapioca juga Tepung maizena juga Yang ada kandungan protein yang cukup tinggi Nah proteinnya itu Kalau diaduk-aduk Dia akan berubah menjadi gluten Nah glutennya itu yang bisa menjadi melar Seperti itu Nah itu yang bisa disebut kalis Itu sebenarnya hanya tepung terigu ya Oke Kemudian kita masukkan kelapanya Kelapa muda ya Yang seperti ini Jangan terlalu tua Dan juga jangan terlalu muda Garamnya 1,4 sendok teh ya Oke Nah ini Mulai kita aduk Dengan lidlnya Sampai tertutup rapat ya Nah ini coba ini Kita membuat Kelapa muda goreng ini enak banget Nanti dimakannya Ditabur dengan Gula bubuk ya Seperti ini Dan dia kalis Ini dia kalis Yang diangkatnya dia melur ya Oke Kita mulai goreng Nah sambil kita membuat Sudah mulai naik Nah enaknya ini Alat kita kan anti lengket ya Jadi begitu Sudah sebagiannya matang Dia naik seperti ini Kita tinggal balik Sampai kuning kemasan Yang kita inginkan ya Yang sudah mulai kuning kemasan Kita balik-balik ya Nanti kedua sisinya Sama warnanya Nah nanti tergantung kita Mau kita goreng Seperti apa warnanya ya Vicenza Sempurna dalam keanggunan Oke Sekarang saya ambil alat Untuk meniriskan Ini kalau kedua sisinya Sudah cantik Warna yang seperti ini Saya angkat ya Nah ini sudah bagus Nah ini kita tiriskan Sekarang ya Oke Nah ini sudah bagus ya Sekarang saatnya Saya akan beri dengan Gula aren yang berwarna gelap ya Ini aromanya sudah keluar Dengan bagus Kemudian gula pasir Seperti ini Kita aduk Sampai gulanya larut ya Kebayang ya Kalau kita habis pulang terawih Makan ini enak sekali Atau Kita habis sahur ya Masih agak dingin udaranya Minum ini Buat teman-teman yang Ada di pegunungan Ini pas banget ya Sampai larut aja Nah ini kita masukkan Garam setengah sendok teh Nah ini dia Nah ini yang sudah kita Angkat dan tiriskan Ini boleh ditabur Atau kita celupkan Seperti ini ya Dan biasanya ini juga bisa Dikasih bubuk kayu manis ya Jadi semakin Ada aromanya Untuk gula halusnya Ya saya rasa cukup Oke Oke sekarang saya akan Saring ya Ini agak Agak terasa lebih manis Tapi kalau misalkan Terlampau manis Nanti bisa ditambahkan Air panas ya Ini kita saring Sisa pembakaran dari Jahenya ya Biasanya Cukup dulu Aroma khas bandrek Yang sudah keluar ya Ya Cukup Nah ini tinggal kita kasih Kelapa yang diserut panjang ya Atau pakai Kelapa muda Urap ya Yang masih terasa Manis ya Itu juga boleh Nah kemudian kita beri hiasan Kita taruh kayu manis Dan Yes Sudah selesai Saya balik Taraaa Sudah selesai Yaitu bandrek Dan kelamut gorengnya Mudah kan membuatnya Nah ini di saat puasa Seperti ini Stamina bisa terasa Lebih baik ya Kalau kita Mengonsumsi gula aren Atau gula merah Yang ada kelapa mudanya Nah kita ingat dulu ya Kalau bapak-bapak petani itu Mau ke sawah Dia pasti membawa Yaitu gula merah Juga kelapa muda Supaya stamina nya Jadi lebih baik lagi Nah buat filauper sekalian Ingin memiliki Cookware Dan piranti masak Yang saya gunakan Pada kesempatan kali ini Langsung bisa cek Instagram Yaitu At Toko Vicenza At Vicenza Official TikTok nya At Vicenza Official Atau ke websitenya Di www.tokovicenza.com Atau yang ada di Jakarta Kalau lagi main ke Jakarta Langsung aja ke showroom nya Lebih komplit Dan langsung bisa dilihat ya Yaitu di Sunter Jakarta Utara Dan buat filauper sekalian Yang mau request resep-resep Langsung juga bisa Isi kolom komentar Di bawah sini Dan jangan lupa di subscribe Like, share, komen Dan tekan tombol loncengnya Ini penting banget Kalau kita lagi meng-upload resep yang baru Filauper seorang pertama yang tahu Saya pamit dulu Nanti kita pasti jumpa kembali Dan tetaplah di Galeri Rasa Channel Masak sempurna Dengan Vicenza Bersama saya Rudy Koe Rudin Sampai jumpa Dadah Produk-produk Vicenza Bisa kamu temukan ya Di website Yaitu www.tokovicenza.com Dan juga Di TikTok At Vicenza Official Dan di Instagramnya At Toko Vicenza Dan At Vicenza Official Atau di distributor Terpercaya di kota-kota Anda Nah buat yang tinggal di Jakarta Bisa datang langsung Ke show roofnya Bisa melihat Dengan luasa di sini ya Filauper terima kasih ya Sudah selalu menonton Galeri Rasa Channel Masak sempurna Dengan Vicenza Jangan lupa di subscribe Kalau mau lihat video-videonya Masih banyak yang ada di sini Tuh bisa dilihat ya